So, para saudara-saudaraku semuanya, dulur-dulurku KB, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik semuanya. Teman-temanku semuanya, kalau Anda sedang sibuk menggunakan laptop untuk pekerja menggunakan video editing, kemudian untuk gaming yang berat, kemudian atau mungkin Anda membutuhkan untuk simulasi-simulasi program yang agak berat, kamu punya rekomendasi produk laptop yang menarik, yaitu laptop Intel Core i7 murah 2022. Prosesor Intel Core i7 adalah jenis yang paling tinggi di antara Core i3, i5, dan i7. i7 ini memiliki 4 prosesor quad core dengan kecepatan 3GHz pada masing-masing, dan terdapat 6 prosesor pada seri-seri Core i7 tertentu. Prosesor ini memiliki kemampuan khusus untuk memecah 4 prosesor menjadi 8 bagian, sehingga proses kerjanya yang berat dapat dijalankan secara bersamaan. Kemampuan ini memungkinkan pengguna laptop untuk menjalankan berbagai proses aktivitas secara bersamaan, melakukan 3D rendering, melakukan video editing, melakukan animasi di waktu yang sama. Dan teman-teman semuanya yang baru mampir silakan untuk klik like, subscribe, dan share video ini. Ini bisa di-share kepada teman yang membutuhkan informasi laptop yang bagus untuk kerja-kerja yang berat. Yang pertama kita sudah meng-list produk-produk laptop yang terbaik versi kami, yang telah kami kumpulkan dari beberapa literasi. Yang kami peroleh ini adalah dari merk laptop Lenovo ThinkPad. ThinkPad seperti yang kita ketuai bersama memiliki 2 reliability yang lumayan hebat, lumayan handal, dan bisa dipakai untuk penggunaan-penggunaan yang lumayan berat. Yang pertama adalah Lenovo ThinkPad generasi T420, generasi 2, Core i7, Nvidia, RAM-nya 16GB, SSD 512, ini dihargai Rp 3.899.000 sampai Rp 5.899.000. Ini speknya adalah Core i7 generasi 2, kira-kira 2.8GHz. Memorinya bisa 4, bisa 8, bisa 16. Silakan dipilih variannya, yang paling murah adalah Rp 3.899.000. Kalau yang ini Anda mendapatkan, menggunakan RAM 4GB, SSD-nya paling kecil, Rp 1.28.000. Kalau Anda ingin 16GB, dengan ukuran SSD 512, Anda dihargai Rp 5.899.000. Dibandingkan produk Core i7 yang generasi baru, tentu selisihnya jauh. Cuma ini masih generasi 2, tapi sudah kalau Anda gunakan untuk kerja-kerja berat, sangat mendukung sekali. Kemudian, Lenovo ThinkPad X240 Core i7, 3.3GHz, VGA-nya Intel, 12.5 inci, Windows 10. Ini Lenovo ThinkPad X240 adalah generasi ThinkPad X itu generasi-generasi bisnis. Generasi-generasi yang kalau digunakan untuk Anda yang suka mobile, ini sangat mendukung sekali, karena Lenovo ThinkPad X240-250 itu generasi Lenovo ThinkPad yang tipis, lumayan tipis ya, jadi sangat modis sekali handle digunakan kalau Anda gunakan untuk jalan-jalan. Ya, display-nya 12,5, kemudian processor Intel Core i7 generasi 4, 4.600 ya, kemudian memory-nya 4GB, bisa di-custom, bisa di-upgrade, kemudian storage-nya 500GB. Ya, kalau ini milih ya, jadi nanti RAM-nya berapa, kemudian apakah Anda menggunakan hard disk atau menggunakan SSD. Yang kalau harga 4.175.000, ya ini harganya 4GB, kemudian 500GB hard disk-nya. Kalau Anda menggunakan yang 8GB, kemudian Anda menggunakan SSD, maka Anda mendapatkan harga Rp5.510.000, ya. Silakan disesuaikan dengan range harga, range biaya yang Anda gunakan atau range budget yang Anda punya. Silakan dicek di link deskripsi untuk memastikan biayanya, ya. Dan bisa ditanyakan packing-nya, kemudian garansinya, dan sebagainya. Kemudian, Lenovo ThinkPad P50 Core i7-6700HQ, NVIDIA Quadra Pro M1000M, ini harganya Rp8.700.000, ya. Lenovo P50 ini sudah backlight keyboard-nya, kemudian Core i7-6700, generasi 6, RAM-nya sudah 8GB, ya. Ini sudah bagus sekali, harganya Rp8.000.000, ini sudah DDR4, kalau tidak salah. Silakan dicek di link deskripsi, ya. Kisaran harganya di situ. Dan kalau Anda meminta menggunakan yang RAM 16GB, SSD 512, ditambah hard disk 1TB, Anda mendapatkan harga Rp10.450.000, ya. Kalau dibandingkan dengan harga baru, kalau Core i7 harga baru itu di atas Rp15.000.000, ya. Anda sudah mendapatkan Rp10.000.000, dengan hard disk 1TB, SSD-nya 512, kemudian RAM-nya 16GB. Sudah powerful sekali, apalagi generasi 6. Generasinya tidak terlalu dadul, ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk Lenovo ThinkPad Core i7, ini ada i5-nya juga, harganya murah Rp2.450.000, sampai Rp4.700.000, ya. Oke, nanti disesuaikan dengan jenis Lenovo-nya. Ini ada Lenovo T460, X240, T420, 470, silakan disesuaikan. Harganya paling murah Rp2.450.000, paling mahal Rp4.700.000, ya. Silakan di cek di link deskripsi untuk memastikan. Dan kalau generasinya Core i7-nya itu generasi 6, ya. Generasi 6, RAM-nya 48GB. Silakan di cek di link deskripsi. Harganya murah, ini Rp4.700.000, Anda sudah dapat Core i7 generasi 6, kemudian Anda sudah mendapatkan SSD, ya. Oke, silakan di cek di link deskripsi. Kemudian Core i7 generasi 6, RAM 8GB, SSD 512, Linkpad X270, harganya paling mahal Rp8.000.000, ya Rp7.600.000, ya. Ini Anda sudah mendapatkan Core i7 generasi 6, kemudian Anda mendapatkan RAM-nya 8GB, storage-nya 256 atau 512, ya. Sudah bit light, kemudian ini Anda mendapatkan dual baterai, ya. Ini sekitar, kalau hanya untuk play musik sudah dites, ini sekitar 4 jam, ya, 4 jam, ya. Untuk laptop yang, laptop mesin berat dengan, terus terang, kalau laptopnya, prosesornya generasi Hexpeg, Hexpeg, ya, generasi Hexpeg, itu biasanya konsumsi baterainya lumayan boros, ya. Ini sudah 4 jam itu sudah lumayan kalau digunakan main musik, main video, dan sebagainya. Silakan dicek di link deskripsi untuk memastikan laptop ini harganya paling murah, Rp6.600.000 sampai Rp7.600.000. Harganya baru itu kalau di harga baru itu Rp16.000.000, ini harga spesialnya Rp6.000.000, ya. Oke, silakan dicek di link deskripsi, dan ini generasi 6. Kemudian, Linux voting pad T460 Core i7, ya, ini generasi 6 juga harganya Rp8.000.000. Oh, ini generasi 6, dan Anda mendapatkan RAM 20GB, DDR4, SSD NVMe 240GB. Silakan dicek di link deskripsi untuk memastikan, ya, memastikan apakah Anda betul dapat 20GB, DDR4, dan generasinya generasi 6. Ya, sudah canggih, ya, sudah powerful, lah, dengan SSD, kemudian RAM segitu, generasinya juga generasi 6. Kemudian, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kami sampaikan, mohon maaf jika ada kurang jelasnya video ini, dan kami berharap semua Anda mendapatkan informasi yang berguna bagi Anda yang sudah mencari laptop, Hexpex, kemudian digunakan untuk video editing, gaming, untuk coding, untuk animasi, dan sebagainya bisa digunakan. Powerful lah kalau i7. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga semua Anda sehat. Dan terima kasih yang sudah klik like, share, dan subscribe. Sangat mendukung kami untuk memproduksi video-video lainnya. Terima kasih teman-teman. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah. dan kepada Anda semuanya, kesehatan yang juga keluarga yang bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.